Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gashak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah semoga teman-teman semua diberikan Kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Dan berbagai macam penyakit Oke Alhamdulillah, Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah Kali ini kita akan mereksan sebuah video Kagum dengan adab Pelajar Malaysia Ilmuwan cerita perbezaan pelajar Arab dan Malaysia Saya penasaran sekali ini karena ada Requestan daripada kawan-kawan semua Dekat inbox saya Jadi langsung saja kita tonton guys Karena durasinya ini sekitar 8-9 menit Oke, let's go Assalamualaikum guys Brola TV disini Oke, jangan lupa Like, Share dan Subscribe channel ini ya Karena Subscribe itu percuma saja Tak kena bayar Yelah Kau-kau-kau kena subscribe dengan saya kan Sebab subscribe itu percuma guys Kena subscribe lah Kagum dengan adab pelajar Malaysia Ilmuwan cerita perbezaan mengajar Orang Arab dan juga orang Malaysia Oke, ini beda jauh guys Beda jauh guys Beda jauh Adab orang Arab dengan orang Malaysia Ataupun orang Indonesia Beda jauh guys Dalam menentu ilmu Adab adalah perkara paling penting Yang kita katakan Bagi mencari keberkatan Agar para penuntut Bukan saja mampu untuk mendalami Dan memaiki Sesuatu bidang Atau disiplin Bahkan bersifat rendah diri Dan menghormati ilmu Melalui adab yang dijaga Akan terselah Kesungguhan Dan usaha Dalam menentu ilmu Kerana kedua-duanya Tidak dapat dipisahkan Seperti yang diungkapkan Oleh Imam Malik Iaitu Belajarilah adab Sebelum mempelajari Sesuatu ilmu Seorang ahli teologi Yang berasal dari Jordan Dr. Sheikh Said Fodeh Menceritakan pengalamannya Pada 10 tahun yang lalu Di mana beliau mengajar Lebih 500 pelajar Malaysia Dan dia mengaku Bahawa dia kagum Dengan sikap Belajar Malaysia Dalam menuntut ilmu Kelas yang dihadiri Oleh pelajar lelaki Dan perempuan Dari Malaysia Telah berlaku Secara berturut-turut Dalam peti kata yang lain Mereka berada di dalam kelas Dalam masa 3 hingga 4 jam Dan kelas terus berlangsung Sehingga lewat malam Katanya Demi Tuhan Saudara yang dikasihi Saya tidak pendengar Satupun pergerakan Kecuali dari 4 orang Arab Yang ikut saya Mereka yang banyak bergerak Maksud saya 4 orang yang datang bersama saya Iaitu Sahabat saya Berikut adalah videonya Yang dikongsikan di Twitter At IBN Awesome Muhammad Umar Mustafa Muhammad Umar Mustafa Said Fadeh Praises The Incredible Adab Of Malaysian Student Of Knowledge Iaitu dikongsikan pada 1 Jun 2020 Ok Barusan berarti ini Salah seorang bersandar Yang lain duduk Dengan cara yang sangat pelik Manakala yang lain Iaitu pelajar Malaysia Mereka memegang Puku nota mereka Dan menulis Katanya Dalam satu rakaman video Yang dibuat naik Oleh Muhammad Umar Mustafa Melihat situasi ini Telah membuatkan saya Benar-benar kagum Manakala 4 orang yang datang Dengan saya Mereka lah Yang banyak bergerak Dari antara mereka semua Bersandar Membetulkan Kostum mereka Setiap beberapa saat Ini sudah ditranslate Barusan ya Sama aja artinya Apakah itu Medawang Jika aku Tiba-sya Mereka Adu-sya Bersir Tiba-sya Ayub Tumbang Tiba-sya 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 -ya Toda-sya Arif Tiba-sya Tiba-sya Ustubi Tiba-sya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana hanya pergerakan kecil boleh dianggap tidak menghormati guru dalam menuntut ini ini bahasa inggris saya gak mengerti bahasa inggris saya gak begitu banyak mengerti, sedikit-sedikit saja paling IMU gitu that's it and not doing anything bad I'm talking about the concept of adab not comparing Malaysian and Arabs but adab pun I can't get it maksudnya saya minta maaf tetapi apa maksud dengan adab orang yang melakukan pergerakan kecil itu tidak bermaksud mereka tidak menghormatinya maksud saya dia mengatakan mereka bergerak dan tidak melakukan sesuatu yang buruk ok saya bercakap mengenai konsep adab dengan tidak membandingkan Malaysia dan Arab tetapi perkataan adab itu sendiri saya tidak faham kata seorang pengguna Twitter dengan nama Dylan baiklah beginilah penjelasannya sebenarnya umat Islam seharusnya mempunyai adab yang baik dengan guru kami diajar sejak kecil untuk menghormati guru kami sebilangan dari anda mungkin menganggap tidak mengapa untuk bergerak tetapi bagi saya untuk duduk dan mendengar serta berjihad malah rasa letih dan gelisah adalah tanda seorang ulama yang sejati kata seorang lagi pengguna Twitter alright who came Ismail iaitu the ad Hakim Ismail 95 ok dia cakap apa katanya salah satu budaya Melayu yang telah meresap ke dalam masyarakat Arab adalah adab dalam majlis ilmu iya pelajar Melayu di Mesir telah berjaya bahawa satu indikator baharu tentang adab sehingga para masyid Al-Azhar melitiraf dan mengaktififikasikannya dalam kelas mereka dia menambah lagi bahawa budaya Arab selalunya akan bertanya soalan ketika kelas sedang berlangsung atau mereka akan memotong syarahan guru mereka ya manakala ada pula yang berkali-kali mengganggu perjalanan kelas berbeza dengan belajar Melayu biasanya mereka akan bertanya hanya selama tamat syarahan setelah dibuka sesi Q&A baru ada soalan di dalam siapannya dikongsi oleh Hukam juga dapat di lihat beberapa pengalaman pelajar Malaysia di luar negara yang kemanyakannya guru-guru memuji sikap dan adab pelajar Malaysia ketika menonton ilmu walaupun perkara yang dilakukan ini dilihat kecil tetapi ia telah memberikan kesan kepada komunitas Malaysia yang berada di luar negara selain itu ia juga telah memberi gambaran yang baik kepada orang luar terhadap negara kita yang mempunyai pelbagai kaum dan agama itu saya dari Prola TV bye bye oke guys sudah selesai dan ya akhirnya ini Dedek Hamda datang lagi dia pengen di luar guys karena di dalam itu dingin banget AC nya juga dingin karena di dalam dingin banget kalau kakaknya itu doyan AC kalau ini tidak doyan AC jadi kalau malam itu AC nya dikecilin seperti itu oke cukup sekian saja reaksi kali ini dan semoga teman-teman mendapatkan pelajaran ataupun luasan baru bahwasannya ketika saya juga pernah di Arab ya teman-teman memang ada beberapa seperti itu jadi tidak semua apa namanya pelajar yang di Arab itu adabnya itu kurang baik enggak bukan kurang baik tapi berbeda dengan adabnya kita kalau di Indonesia ataupun di Malaysia ketika kita belajar ya kan di majelis ilmu maka kita akan anteng ya kita akan diam nah setelah guru kita itu ataupun ustad-ustadah kita selesai menerangkan dan ada tanya-jawab maka kita baru mengadakan pertanyaan seperti itu tapi kalau di sana kebanyakan orang itu langsung memotong kalau tidak mengerti seperti itu memang agak sedikit gimana gitu tapi memang mereka punya apa namanya ya standar masing-masing dan beda ya antara Malaysia Indonesia dengan negara Arab seperti itu memang berbeda ya budayanya dan juga tradisinya terus adab-adabnya juga berbeda kalau di Melayu mungkin ya karena memang kita sudah ada apa namanya ya pelajaran-pelajaran basicnya basicnya adalah kita mempelajari adab terlebih dahulu baru kita belajar ilmu itu kalau santri-santri ataupun murid-murid zaman dahulu jadi sebelum kita itu belajar ilmu kita belajar tentang adab kepada guru cara berbicara kepada guru kita juga belajar tentang etika belajar dan mengajar seperti itu dan so ini memang keren banget ya saya akui Malaysia Indonesia semua insyaallah ketika belajar pasti seperti ini dan di luar sana itu sedikit sekali mereka mengenal adab seperti ini guys setidaknya adalah tidak mengganggu acara belajar-mengajar yang dilakukan oleh para ustadz ataupun para cekgu dan lain sebagainya seperti itu guys oke cukup sekian saja reaction kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk support channel saya dengan like share komen dan subscribe channel saya ini terima kasih apabila ada salah ketemu dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih